Saya adalah Untirta, Smart & Energic Sebesuai janji Yusi ya, bahwa hari ini kita bakal Karena sekarang hari Jumat nih Smart Design Jadi kita bakal membahas tentang perempuan lagi nih Terhusus perempuan berprestasi mahasiswa jalur SNMPTN 2021 Untirta Waduh, siapa ya dia ya Kayak keren banget nih topi kita hari ini nih Jadi kelulusan SNMPTN 2021 nih Smart Design ya Telah diumumkan pada 22 Maret lalu ya Sudah bareng tentu juga ada yang merasakan kebahagiaan Yang dinyatakan telah lulus kayak gitu kan Tapi juga ada beberapa yang sedih karena kurang beruntung juga nih Karena belum lulus dan diterima di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nah bagi yang belum beruntung nih ya Buat kamu semua harus banget tetap semangat dan berjuang Karena masih ada lagi jalur-jalur lain Kayak UTBK SBMPTN ya kan Terus juga SMMPTN Berat tuh Kalau diuntirta ada itu Dan terkhusus nih jalur UMM untuk jenjang D3-nya nih Smart Design Salah satu orang yang paling berbahagia untuk pengumuman SNMPTN ini ya Smart Design Adalah seorang Siti Zahratul Hosiyah katanya Gadis yang akrab dipanggil Zahra ini ternyata merupakan seorang perempuan yang lahir di tahun 2005 Waduh umur berapa itu 2005 ya Dia juga lulus dan diterima di jurusan Bahasa Inggris katanya Fakultas keguruan ilmu pendidikan Untirta nih Smart Design Awalnya Zahra juga gak nyangka kalau misalkan dia bakal lulus dan diterima di kampus Jawara ini Keren banget gak sih keren banget lah jelas Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Zahra langsung nih Mengenai mungkin perasaannya kali ya Udah diterima di Untirta di FKIP pendidikan Bahasa Inggris So don't go anywhere cause we gonna talk more about it Just stick around us and enjoy this music dulu ya Smart Design Hey Spink what about us Smart Design Welcome back again on Dialog Siang Masih sama Yusi tentunya Karena hari ini Yusi masih berbicara sendiri ya Belum mengundang seseorang yang bakal Yusi ajak diskusi Untung itu Yusi mau perkenalan nih ke Smart Design semua Siapakah sahabat Yusi hari ini Sahabat Yusi dong Sahabat diskusi aku hari ini ya kan Seperti yang udah aku bilang namanya adalah Siti Zahratul Hosiyah Dia ini kelahiran Tanggerang 16 April 2005 Itu yang aku highlight hari ini ya Dia juga alumni dari SD SMP SMA-nya di Darussalam nih Smart Design Dan juga memilih di Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2021 ya Banyak banget nih ternyata prestasi dia nih Sebagai seorang siswa dulu ya Aduh aku sampai AP nih aku gak ngerti Jadi ketika di SMA dia peringkat pertama dari semester 1 Sampai semester terakhir Oh my god selama 3 tahun Jadi dia tuh di peringkat 1-2 terus katanya Tidak Tidak aku gak bisa diginiin Terus juga dia juara umum 3 tahun berturut-turut Hashtag Firaullahalajim bikin istipar aja nih si Zahra ya Terus juga prestasi non-akademiknya nih ya Juara 1 Olimpiade Formi Cabang Enggrang Enggrang ya Enggrang tingkat pelajar tahun 2017 Lalu juga juara 2 nih Olimpiade Formi lagi Cabang Hadang Putri tahun 2017 Dan juara 2 MTQ Cabang MFQ tingkat kecamatan Sindang Jaya tahun 2019 Dan masih banyak lagi Salah satu adalah juara 1 Formi Cabang Dagongan Putri tingkat nasional tahun 2019 Wow nice to try tuh ya Zahra ini udah nasional nih Cabang Dagongan by the way itu apa nanti aku tanyain deh ke Zahra nya ya Untuk itu biar kita bisa nanya langsung ke Zahra nih Smarty Zen Kayu sih langsung aja kali ya flip kameranya Biar kita bisa say hello buat Zahra Oke and then halo Zahra selamat siang Halo selamat siang Kayu sih Selamat siang Kamu juga boleh dong menyapa Smarty Zen di luar sana Disebutnya Smarty Zen ya Halo Smarty Zen yang di luar sana Oke gimana kabarnya hari ini Zahra Alhamdulillah baik kak Puasa kamu hari ini Alhamdulillah puasa Alhamdulillah takutnya kan ya Diem-diem gitu Oke kalau misalkan aku baca-baca nih ya Zahra ya Aku baca-baca dong kamu banyak banget nih prestasinya Bikin orang tuh kayak aduh aku insecure banget ngeliat kamu tau gak Kok bisa kamu tuh memang seneng berkompetisi ya Ya emang seneng karena dari awal sekolahnya itu Ada paling menonjol tuh ya ex-school itu Oh ex-school itu Ini ex-school apa ya by the way For me For me tuh Tapi sekarang tuh udah diganti jadi core me Core me Oke sebenernya aku Karena aku bukan anak ex-school ya Jadi it's something new for me gitu actually By the way ini aku boleh kali nanya-nanya ke kamu Gak apa-apa ya Karena kamu kan sebagai mahasiswa Aduh sekarang mahasiswa loh udah jadi mahasiswa loh Mahasiswa termuda pendidikan bahasa Inggris Untirta Jalur SNMPTN nih ya Sebenernya apa sih yang melatar-beratangi kamu tuh untuk kuliah di Untirta Kayak what your reason gitu loh To choose this Untirta as your college Karena Untirta tuh satu Ayah tuh merupakan lulusan dari Untirta juga Oh gitu Iya Lulusan angkatan berapa itu Siapa tau ayah kamu sama ibu aku tetanggaan gitu Ayah kamu disini juga jurusan apa? Kurang tau kalau jurusan Oke oke Pertama itu alasannya Lalu? Yang kedua emang karena kan Untirta merupakan kampus favorit di Banten kan ya Hmm jelas Terus di Untirta juga kan banyak yang ngomong Eh Untirta tuh jebelan-jebelan buat gurunya itu bagus-bagus loh Kayak jadi wah tertarik gitu Wah gitu Udah itu aja yang langsung tahu Ada juga sih Ada lagi? Di Untirta juga kan Cita Kedua orang tua jara tuh merupakan seorang guru juga Udah 24 tahun Masya Allah Jadi dia pengen nerusin juga gitu Jadi seorang guru Inilah cita-cita yang sangat mulia Surah Dizen Ingin menjadi seorang guru Btw boleh gak sih aku nanya Kenapa kamu pengen jadi seorang guru Di luar alasan kamu Karena kedua orang tua kamu juga seorang guru Ya karena kayaknya Semua profesi juga Di latar belakangnya oleh guru Jadi berjasa Wow keren banget jelas guru itu sangat berjasa ya Tapi jasanya tuh tidak terlihat Tapi bener-bener berjasa seperti itu ya Keren banget Zahra Ada lagi gak alasan-alasan kamu selain keempat tadi? Udah sih kayaknya Udah Zahra santai aja ya Jangan takut aku tidak galak Paling aku nanti ngetes tensis kamu Bercanda aku juga remedial kok Oke Smarty Zen itu the first talk dari aku dan Zahra Selain ini kita mau dengerin musik lagi ya Zahra ya Kita puterin jazz teman bahagia buat Smarty Zen di luar sana Dan tetap semangat ya Smarty Zen Halo from jazz teman bahagia Teman bahagia tuh yang seperti apa ya Smarty Zen Karena aku masih bingung gitu loh Kadang aku pikir kita bahagia Ternyata dia bukan menganggap aku teman nih Oke welcome back again on Dialog Siang ya Smarty Zen masih sama aku dan Zahra Kita langsung aja flip lagi kali ya kameranya Biar gak usah lama-lama nih Kita ngobrol lagi sama Zahra-nya ya kan Langsung aja say hello lagi buat Zahra Halo again Zahra Halo kak Yusi Sama aku lagi gak bosan ya Oke next question ya Zahra ya Kalau tadi aku nanya kamu latar belakang kamu milih Untirta Sekarang aku mau tanya Kenapa kamu pilih jurusan pendidikan bahasa Inggris di Untirta? Itu alasan kamu apa sekarang? Alasan pilih pendidikan bahasa Inggris juga sebenarnya Merupakan pelajaran favorit Zahra juga di sekolah gitu Oh pelajaran favoritnya ya? Iya juga kalau misalkan ada teman-teman juga masukkan Suka nanya-nanya Zahra tuh sebenarnya lebih menonjol dimana sih? Yaudah sih ambil bahasa Inggris aja Sebenarnya dari teman-teman tuh Yaudah ngambil bahasa Inggris aja Kalau dari orang tua kan sebelumnya suruh nyuruh pendidikan matematika Ternyata gak bisa Dan kebeneran yaudah pendidikan bahasa Inggris Gak bisanya tuh karena tidak masuk list kamu atau kamu yang tidak bisa mengikuti? Karena emang dari SMA IPS gitu jadi gak bisa Oh gitu Oh gak bisa ya IPS ke matematika? Gak bisa lintas jurusan kan? Aku baru tahu Perasaan bisa deh kalau bahasa Inggris Bahasa Inggris tuh untuk IPA Eh matematika Matematika untuk IPA Oh gitu Oke oke Aku pikir matematika tuh buat seluruhnya Kenapa sih matematika kamu buat IPA? Agetho banget Ada gak sih pendidikan lain yang kamu lirik di Untirta ini selain bahasa Inggris? Kan banyak nih ya Iya banyak Mungkin lebih ke pendidikan bahasa Inggris aja sih Aja? Iya Literally Inggris aja di Untirta Iya Oke sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Kamu tuh masukin list apa aja di SNMPTN? Yang di SNMPTN? Prodi pertama tuh pilihan pertama di pendidikan bahasa Inggris di Untirta Yang pilihan kedua PGSD di Untirta Jadi Untirta semua Untirta semua ya Gak ada niatan mau keluar Banten gitu? Gak ada Oke oke padahal nice to try juga sih Tapi jangan ya udah diterima di Untirta Karena Untirta sekarang keren banget guys Kayak gitu By the way tadi kamu udah mention juga PGSD ya? Oh iya Nah itu dia Seandainya kamu diterima di PGSD nih Kamu tuh ada bayangan gak sih Kalau di bahasa Inggris kan Karena kamu seneng Dan it's your favorite Itu juga kan Apa namanya Subject Kalau misalkan PGSD Kenapa kamu milihnya PGSD? Sebenernya itu gak ada pilihan lain Aduh Karena udah kalau misalkan pendidikan matematika gak bisa Ya udah pendidikan bahasa Inggris Tadinya mau hukum Tapi jangan Karena pendidikan aja ngambilnya Oh gitu Oh gitu Dijanganin sama orang tua? Orang tua Jara juga termasuk ya Ya udah lah pendidikan aja gitu Ya udah pendidikan aja Karena memang aku juga alasannya seperti itu Kalau misalkan ditanya Kenapa milih nih? Ya gak ada pilihan lain Memang seperti itu ya Kegalauan-kegalauan anak SMA yang mau kuliah Kayak gitu tuh Smarty Zen Oke kalau begitu Dari Ini deh rating kamu deh Dari bahasa Inggris di Untirta Menurut kamu Rating dari 7 1 sampai 10 1 sampai 10 Sekarang sih 10 Sekarang 10 Kalau tahun depan gak tahu Eh kenapa? Kenapa gak tahu? Kenapa gak tahu? Apa tahun depan mau 11 gitu Kenapa 10 alasannya? Mungkin kalau kelihatannya kayak menarik dulu kan Menarik Kan belum tahu Belum tahu kampusnya juga Eh udah tahu dong harusnya Sindang Sari udah Eh bukan ya Baru lihat di Sindang Sari-nya aja Baru lihat di Sindang Sari-nya Kamu tuh gak ngambil SBM berarti ya Kalau misalkan sudah lulus SNM? Iya gak bisa Otomatis kayak keblok itu dari website-nya Oh my God Jadi itu adalah informasinya Aku sendiri baru tahu Smarty Zen Dan kalau misalkan lulus SNM Gagal Dan di blok di SBM Karena kalau tahun aku masih bisa Zahra Kalau SNM lulus Kamu masih bisa lagi ngambil di SBM Gitu Ternyata kalau kamu udah gak bisa ya Gak bisa Itu lebih fair sih kata aku Jadi yang SNM PTN udah lo diem Ini giliran yang belum dapet kampus Kayak gitu Kayak gitu ya Zahra Aduh thank you banget Udah jelas nih Jadi alasan Zahra memilih pendidikan bahasa Inggris ya Smarty Zen Karena one of her favorite subject ya Bahasa Inggris itu Dan juga dari teman-temannya juga support ya Zahra ya Kayak gitu Sama kalau misalkan ditanya lagi Zahra ngelirik yang lain gak? Dia tadi agak ngelirik matematika Cuman gak bisa katanya Karena dari IPS Atau SOS Home Kalau matematika mungkin di SNM Bisanya ke Dari IPA ya Kayak gitu Oke that's all the second talk Dari aku dan Zahra Thank you banget udah nemenin aku Sampai jam segini Waduh kamu keren banget Udah nemenin kita nih Masih puasa kayak gini Dan masih semangat Ini aku mau puterin lagi lagu Buat kamu Smarty Zen Yang udah nemenin kita Special for you Ellie Goulding On my mind And enjoy this music Smarty Zen Smarty Zen Jangan bosen-bosen ya Sama aku Sama Zahra dong Kali ini ya Jumat ini I mean Oke Smarty Zen semua Kalau misalkan tadi Yusi dan Zahra Membicarakan tentang Latar belakang dia ya Memilih UTTS Her College And juga Jurusannya Di pendidikan Bahasa Inggris Sekarang Yusi mau nanya lagi Ke Zahra Tapi sebelum itu Kita langsung Flip lagi kameranya Supaya Kecantikan Zahra terlihat Gitu ya Smarty Zen You say hello lagi Nah kan cantik banget nih Halo Agen Zahra Halo Agen Zahra Halo Agen Zahra Halo Agen Zahra Oke lanjut ya Zahra ya Masih semangat kan puasanya Masih dong Harus Kalau misalkan tadi kita Membicarakan tentang Kamu Alasan kamu Gitu-gitu kan Sekarang aku lebih Mau tau dong Gimana sih Respon orang tua Kamu tuh Ketika tau Kalau misalkan Anaknya lulus SNMPTN 2021 diundirta lagi Alhamdulillah Pastinya tuh Pasti orang tuh Bener-bener excited Seneng banget Karena Seneng banget ya Iya Karena emang gak pernah Nyangka gitu kan Lolos SNMPTN Apalagi kayak Ada yang bilang gitu SNMPTN tuh Yang lolos tuh Bener-bener susah gitu Cuma Orang-orang tertentu Setuju banget Susah banget Karena aku tuh SNMPTN aja Ditolak Zahra FYI Jadi aku tuh Gak masuk SNMPTN Kamu tuh berarti Nilai kamu tuh Keren-keren nih Berarti kalau Kamu lulus di SNMPTN Karena kan Based on value Nilai rapat kamu kan Kalau misalkan SNMPTN Boleh tau kali Berarti kalau misalkan Anak tua kamu seneng Yang Paling Bahagia tuh Siapa Ayah Kakak Ibu sama ayah Oh ibu sama ayah Masih ada sama ayah Oh ibu Ibu juga Masya Allah Keren banget Berarti itu Salah satu Hadiah terbesar Dari Zahra ya Buat ibu dan ayah Keren Bangga sih Mereka punya Zahra Kalau gitu Untuk Sedikit Kasih info Kalian Kasih matizen Karena kan Zahra Lulus SNMPT Ada gak sih Strategi Zahra Ketiga penghitungan Nilai gitu Hingga Zahra Memasukkan pendidikan Bahasa Inggris Sebagai target Zahra Strategi ya Biasanya mungkin Lihat dari nilainya Jadi gitu Penyesuaian Atau Cari PTN Yang kurang diminati Atau Jangan ngambil yang banyak diminati Kalau misalkan nilainya Masih dibawa gitu Kalau Zahra dulu Kalau boleh tahu Nilainya Rata-rata berapa tuh Kurang tahu deh Kan yang input Sekolah ya Kalau gak salah Iya sekolah Oh gitu Zahra tuh Gak tahu sama sekali Karena didaftarin dari sekolah Jadi cuma terima Pengumuman Jadi di Gimana ya Jadi udah di Handle sama sekolahnya Wow Jadi dari awal Sampai Sampai akhir tuh Bener-bener sekolah yang Wow Keren banget nih Sekolah Zahra nih Karena kalau Kita bandingkan lagi ya Sama zaman aku yang kolot ini Gak apa-apa ya Kalau misalkan Lagi sama Eh lagi sama Lagi zaman aku tuh Kita SNM Kita tuh ngitung sendiri Zahra Maksudnya kita pengen tahu sih Value nilai kita berapa Gitu loh Rata-rata raport kita Berapa per Per semester Dulu tuh bilangnya apa ya Per semester Per tahun sih Per semester Per semester ya Per semester Kayak gitu Jadi Kayak kita tuh ngitung sendiri Kayak aku kemarin tuh Kalau gak salah Dapetnya 8,3 Eh 83,3 Untuk raport Berarti kalau kamu Gak ada penhitungan manual ya Langsung dari Jadi cuma Dari pihak sekolah Cuma Kalian yang mau daftar Tinggal kumpulkan nilai raportnya aja gitu Raportnya aja udah Wow Tapi kamu tahu dong Nilai raport kamu Yang paling Mencolok tuh Nilainya yang Signifikan Banget naiknya Kayak gitu Ataupun Naik terus Ataupun Stabil Di 90 Misalkan Alhamdulillah sih Ada yang stabil Ada yang naik gitu Apalagi di pelajaran Bahasa Inggris Ekonomi Ekonomi paling itu banget Paling naik Iya naik Wow Berarti kamu juga senang ya Sama Ekonomi ya Aduh Kenapa gak ada niatan Ngambil ke Ekonomi Padahal kan Wah anak FEB Nanti jadinya gitu loh Kalau sekarang Wah anak FQ Keren juga Karena guru itu kan Sangat mulia ya Zahra ya Oke Next slide gini Berarti Persiapan khusus kamu Ketika mendaftar SNMPTN tuh Ada gak Mungkin dari sebelumnya sih Udah ngerancang gitu Ikut ekstra kulit Buat bantu-bantu sertifikat Oh iya benar ya Iya Sama nilai juga Mungkin lebih dijatin gitu Berarti kamu enak yang ambis ya Say Enggak juga Enggak juga Karena main game terus Main game terus Game apa tuh kalau mulai tau Mobile Legends Oh my god Dia ternyata pemain Mobile Legends Surdisen Seorang mahasiswa berprestasi Nih Dari FQ Puntirta 2021 Pemain Mobile Legends Kenalin Aku pemain PUBG Jadi kita tetap Main mobile game ya Kayak gitu Kalau misalkan di luar sana Yang anak game pasti Moba Kok analog Kayak gitu Oke Jadi itu aja nih Dari Zahra dan Yusi ya Tapi Oh masih ada lagi Ternyata pertanyaan Dari aku smartizen Gimana Perasaan kamu Ketika kamu Mendapatkan Sebutan Atau julukan Sebagai yang Tadi aku bilang Mahasiswa prestasi Termuda Yang lolos Di SNMPTN 2021 Wah Pasti awalnya tuh Kayak mimpi Tapi bukan Wow Oh iya benar Gak nyangka juga sih Tapi seneng banget Sumpah Seneng banget ya Ada gak perasaan kayak Kok aku bisa sih Kayak gitu gak Ya sempet Emang iya 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 Paling terbudah banget gitu ya Iya 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 Berarti Apa temen-temen kau ada lagi yang lebih muda Di sana Lagi ada cowok Dari bulimah juga Satu sekolah Dia lagi berjuang buat SBMPTN Doain aja ya Amin Buat temennya Zahra Semangat terus ya Kamu SBMPTN-nya Semoga lolos B2 Kalau SBMP berarti Kapan sih pengumumannya? Kurang tahu Sudah lupa Aku juga Ada nih Temen yang lagi SBMPTN Zahra Kemarin sih Ngambilnya Di Teknik Untirta Tapi juga Kayaknya sih Tanggal 14 Apa kapan gitu Ada 4-4-nya gitu 4-4-nya ya Bener ya Bener buat aku ya Oke If I'm not mistaken Ada 4-4-nya Smartyzen Kayak gitu That's all from Zahra of the Turtle Kita sekarang baru Turtle Tapi sudah terasa Sekali nih Karena sudah hampir 2 jam Kita menemani kamu disini Udah sejam setengah nih Smartyzen ya Setelah ini Masih ada lagu-lagu lagi Yang mau lewat This is Gamalil Audrey Cantika Gali & Ratna Ini aku puterin Buat Zahra deh Kayaknya kamu tahu Lagunya Kalau gak tahu Pura-pura tahu aja ya This is it Ananjadis Music Smartyzen Oke Smartyzen Welcome back again On Dialog Siang Tadi udah ditemenin Sama Raisa ya Tentang cinta Katanya Suaranya mirip banget Gak sih Sama Yusi Smartyzen Pokoknya Kamu harus bilang Iya Kalau enggak Aku marah Biasa Se-unstable itu Emosional aku Kalau gitu Welcome back again On Dialog Siang Masih sama Yusi Dan Zahra disini Dan It's probably gonna be Our last talk ya Dengan Zahra Karena sudah Pukul Segini nih 20 menit lagi 20 menit lagi Mau menyelesaikan acara Waduh Jadi kita langsung aja Undang Zahra nya Biar langsung Ngobrol lagi Sama Zahra Dan aku mau tanya sesuatu nih Ini Lebih ke personal opinionnya Zahra sih Jadi tenang aja Ini bukan soal-soal SBM PTN Atau apa itu ya Kita langsung lagi Oke Zahra Halo lagi Zahra Halo Seperti yang udah Kak Yusi bilang Aduh Kak Yusi dong Berasa tua banget Seperti yang udah Aku bilang Ke Smartyzen Ini mungkin Jadi last Terakhir kita ya Gak apa-apa ya Zahra ya Biar Tetap semangat juga nih Smartyzen Biar akunya juga Gak haus-haus amat Ngomong Aja gitu kan Iya kan Smartyzen Iya Kak Yusi Oke Kalau misalkan Aku tanya Lebih lanjut Tentang personal opinion Kamu nih Oh Ini lebih ke pesan Pesan kamu Dan harapan kamu Untuk teman-teman Di luar sana Zahra ya Yang belum berhasil lolos Masuk Untirta Kayak gitu Apa sih Kalo yang tetap semangat ya Terus Persiapan dari sekarang Gitu Buat SBM PTN Wah Akhirnya persiapannya Harusnya dari kemarin Iya sih Jangan nyerah Karena masing-masing orang Kan beda jalannya Pasti Siapa tau SBM PTN Amin Amin Itu ya Pesan kamu ya Lalu Boleh juga kali Aku minta kamu Kasih motivasi nih Buat Smartyzen di luar sana Yang mungkin Masih down Kayak gitu Tentang pengumuman ini Motivasi kamu apa tuh? Paling Gak apa-apa Sedih Nangis-nangis-nangisnya Abisin Tapi Besok hari Udah langsung bangkit lagi Karena kalo misalkan Males-malesan sekarang Seribu orang lain Udah pada Semangat lagi loh Udah nyusun rencana lagi Buat SBM PTN Keren banget Sukses terus Jadi mahasiswa Untirta Pendidikan Bahasa Inggrisnya Dan jangan lupa Kalo misalkan Ada yang Cakep-cakep Nih Dede gemes Kenalin sama aku Oke That's all dari Zahra Thank you banget Zahra Assalamualaikum Wr Wb Oke Itu adalah Percakapan aku Dan Zahra ya Smartyzen Karena Sekitar 15 menit lagi Kita menyelesaikan Dialog siang ini Aku mau puterin lagu lagi nih Buat kalian Setelah ini Baru aku masuk lagi Jangan tinggalin aku ya Soalnya Zahra udah tinggalin aku duluan Kamu harus temenin aku Sampai pukul 12 nanti Oke So this is Aku mau muterin lagu Buat siapa ya Hari ini Karena tidak ada Seseorang yang spesial Saat ini Jadi aku muterin Buat kamu-kamu semua deh ya Bruno Mars Gorilla Enjoy this music Smartyzen Oke Smartyzen Welcome back again On Dialog siang ya Udah pukul 11.50 Nih Which means You sih harus banget Buat pamit undur diri Tapi sebelumnya Ayo sih mau bacain dulu tentunya Mereview ulang ya Tentang apa aja yang udah aku dan Zahra Bicarakan selama 2 jam kebelakang tadi Jadi kalau misalkan ditanya Perempuan berprestasi mahasiswa termuda Jalur SNMPTN 2021 Untirta tuh siapa sih? Ya itu yang tadi yang namunin aku Siti Zahratul Hosiyah Atau Zahra ya Dia ini merupakan Seorang gadis kelahiran tahun 2005 Yang sekarang menjadi mahasiswa Di jurusan bahasa Inggris Fakultas keguruan ilmu pendidikan Untirta dong tentunya Dan tadi juga Yusi udah sedikit tanya ya Ke Zahra Kayak Apa sih yang melatar Berakangi kamu Pengen daftar di Untirta Kayak gitu kan Tadi Zahra bilang Dari internalnya sih Karena Ayahnya juga Merupakan lulusan dari Untirta Smartizen Makanya Zahra punya bayangan Wah kayaknya Untirta juga Untirta gak apa-apa deh Soalnya ayah lulusan situ Katanya kayak gitu Terus juga Kenapa sih Zahra tuh Milih bahasa Inggris Sebagai Jurusan Di SNMPTN kemarin Terus dia bilang Karena Dari teman-teman aku Juga support Bahwa aku tuh Lebih menonjol di bahasa Inggris Katanya kayak gitu Jadi salah satu Pelajaran favoritnya nih Smartizen Dan pelajaran favoritnya Si Zahra Terus ketika aku tanya juga Respons orang tua kamu nih Zahra Ketika tau Kalau anaknya tuh Lulus SNMPTN 2021 Terus kata Zahra Iya Mereka Seneng banget Tentunya Excited juga Dan juga Kayak Sebuah hadiah besar Gitu lah Dari Zahra Untuk kedua orang tuanya Karena Sangat membanggakan Sekali ya Smartizen Tentu dong Terus juga Kalau misalkan Ditanya lagi nih ya Ada gak sih Persiapan khusus Ketika melakukan Pendaftaran SNMPTN Gitu Kata Zahra Ya ada sih Lebih ke Dia tuh aktif Di organisasi Untuk nambah-nambah Sertifikat Katanya kayak gitu Smartizen Jadi Untuk SNMPTN ini ya Sertifikat juga berpengaruh Menurut Zahra Dan juga Memperbaiki Katanya Nilainya Sedari Awal Jadi ketika Di kelas 10 Kelas 11 Ketika anak-anak Ketika anak-anak sedang Masa main-mainnya Ya anak-anak SMA Kalau Zahra Justru dia fokus Juga main Iya Tapi juga dia fokus Sama nilainya Jadi Tidak terjun Bebas Gitu Smartizen Sama pesan Dan harapan Zahra Untuk Smartizen Semua di luar sana Yang belum lolos Katanya Semangat terus Karena masih ada Kesempatan-kesempatan Lain di luar Dari SNMPTN Setiap Rezeki orang Berbeda-beda Kata Zahra Jadi Jangan sampai Kamu mengikuti Track orang Make your own track Itu kali Maksudnya Zahra Dan juga Dia juga Kasih saran Ke Smartizen Di luar sana Yang belum lolos UTBK juga Mungkin Kedepannya Jangan khawatir Masih ada SMMPTN Berat Buat jalur Kauan Tirta Ini Dan juga UMM Untuk jenjang D3 Jadi itu aja Smartizen Review Selama 2 jam Bersama aku Dan Zahra Tentunya Thank you very much Yang udah nemenin aku Selama 2 jam ini Semoga kalian semua Tetap sehat Semangat Dan juga bahagia Di Ramadan Kali ini Untuk itu Yusi pamit undur diri Dialog siang Juga pamit undur diri See you di Nanti jam 3 Sampai jam 5 Masa Sampai jam 5